Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Siti Mesaro, Eskom MTI dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sain dan Teknologi, Kampus Universitas Seraharja. Oke, pada pertemuan lima ini, dalam pembahasan mata kuliah interaksi manusia dan komputer, sebelumnya kalian sudah mengerjakan assignment pada pertemuan empat. Ya, yaitu interaksi terhadap jenis-jenis komputer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk saat ini, kita akan membahas di pertemuan lima ini, yaitu tentang prinsip-prinsip desain antarmuka. Nah, apa sih prinsip-prinsip desain antarmuka itu? Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu merefleksikan model dari mental user. Mungkin kita sedikit kombinasikan pengalaman dunia real, pengalaman dari software lain dan penggunaan komputer secara umum. Nah, pada jenis komputer secara umum, kalian sudah sangat amat mengerti, karena kalian sebelumnya sudah melakukan study kasus pada assignment pertemuan empat. Yang kedua yaitu explicit dan implied action. Nah, di sini adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk memanipulasi suatu objek. Selanjutnya, prinsip desain antarmuka lanjutan. Yang pertama yaitu direct manipulation. Si user mendapatkan dampaknya dengan segera setelah melakukan suatu aksi. Contoh, kalian menggunakan suatu handphone. Nah, saat kalian ingin menekan suatu tombol on-off, Nah, kalian di situ langsung mendapatkan suatu aksi. Pertama, kalau seandainya kalian tekan on pada suatu handphone kalian, yaitu terdapatnya layar yang terbuka. Secara langsung visualnya langsung terlihat. Yang kedua yaitu user control. Si user control ini mengizinkan user mengontrol dan menganisialisasi suatu aksi. Dan yang ketiga, feedback dan communication. Selalu memberitahukan user apa yang terjadi dari suatu aksi. Contohnya, sama sih. Kalau kalian seandainya mau menelpon seseorang menggunakan handphone, pasti akan di situ langsung mendapatkan suatu aksi. Apakah orang yang anda tuji itu akan terhubung atau tidak. Selanjutnya, yaitu konsistensi. Dan yang keempat, yaitu what you see is what you get. Tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar dengan hasil outputnya. Untuk contohnya, nanti saya akan menjelaskan. Dan ada beberapa gambar yang akan terlihat di sebelah kiri saya. Selanjutnya, yaitu estetik integrity. Informasi diorganisasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang sangat baik. Oke, untuk dokumentasi desain, yang pertama yaitu lingkup sistem. Lingkup sistem. Terus yang kedua yaitu desain data. Dan yang ketiga, desain artik cultural. Dan yang keempat, desain antarmuka. Kelima, desain prosedural. Dan ke-6, catatan khusus. Pada data desain, yaitu mengubah objek data yang didefinisikan pada model analisis menjadi struktur data yang ada dalam perangkat lunak. Dan untuk atribut yang dimiliki objek data, hubungan diantaranya yaitu objek data penggunaannya dalam program. Dan semua mempengaruhi pemilihan dari struktur data. Nah, untuk artik cultural desain, yaitu pertama menggunakan karakteristik aliran informasi dalam model analisis untuk menghasilkan struktur program. Terus selanjutnya, sebuah data flow diagram dipetakan menjadi struktur program menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu transform mapping dan transaction mapping. Selanjutnya, transaction mapping. Diterapkan untuk sebuah aliran data yang menunjukkan batas yang sangat jelas antara data yang masuk. Yang selanjutnya, yaitu yang keempat, BFD. Dipetakan menjadi sebuah struktur yang mengalokasikan kontrol menjadi input, terus diproses dan mendapatkan hasil atau yang disebut output bersama dengan hirarki. Modul. Terus, transaction mapping. Nah, pada di transaction mapping ini diterapkan jika sebuah item informasi menyebabkan percabangan. DFD dipetakan menjadi sebuah struktur yang akan mengalokasikan kontrol menjadi sebuah substruktur yang mendapatkan dan mengevaluasi sebuah transaksi. Oke, untuk interface design kita akan jelaskan di pertemuan 6. Untuk sampai saat ini ada yang mau dipertanyakan, kalian langsung bisa chat melalui Hangout atau di WA Group. Untuk lebih jelasnya, kita akan jelaskan interface design pada pertemuan 6. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya akhiri pada pertemuan 5 ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semangat.